Halo daycaster Indonesia jumpa kembali dan saya semut shop kali ini kita akan membahas tentang Tomica regular nomor 22 Volvo XC60 warna putih metalik ayo kita mulai sebelum kita masuk ke proses unboxing terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu guys ini adalah Tomica regular nomor 22 Volvo XC60 takar Tommy skala 1 banding 64 sedangkan untuk bagian atas di sini ada tulisan logo XC60 ya guys official license product jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari public Volvo ya guys ya baik untuk bagian belakang bagian belakang di sini ada tulisan Tommy dan made in Vietnam sisanya tulisan Jepang di sebelah kanan untuk bagian bawah di sini hanya ada stiker SNI baik untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup selanjutnya kita kita masuk ke bagian day case ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini Volvo XC60 warna putih metalik kita ukur dulu ya guys ukuran panjangnya 7 cm tinggi 2,5 cm sedangkan lebarnya 3 cm untuk bagian depan disini ada tulisan Volvo bagian grill yang warna hitam terbuat dari bahan plastik bumper bawah menggunakan bahan besi lampu hanya menggunakan cat warna putih dan silver ya guys lampu depan sedangkan untuk bagian atas bagian kaca depan menggunakan Mika bagian kaca depan menggunakan Mika tidak ada kaca spionnya ya guys dan untuk ban Bannya terbuat dari bahan plastik sedangkan pintu pintu bagian samping tidak bisa dibuka ya guys di atas pintu ada Mika paling depan tengah dan belakang kita lanjut ke bagian belakang untuk bagian belakang di bagian kaca yang warna hitam ini menggunakan cat sedangkan untuk bagian tengah disini ada tulisan Volvo sebelah kiri ada tulisan XC60 ya sebelah kiri ada tulisan XC60 dan sebelah kanan ada tulisan T5 untuk bagian lampu rem yang warna merah menggunakan cat ya sedangkan untuk bagian kenal pot bagian bawah yang warna hitam ini terbuat dari bahan plastik bumper bawah terbuat dari bahan besi kita lanjut ke bagian bawah untuk bagian bawah disini ada tulisan Tomika Tommy 2019 nomor 22 Volvo XC60 skala 1 banding 64 made in Vietnam bagian bawah ini yang warna hitam semua terbuat dari bahan plastik ya guys untuk bagian pintu bagian belakang ini bisa diangkat ke atas ya guys jadi seperti ini bagian interior dalam yang warna hitam terbuat dari bahan plastik untuk tipe mobil ini ada suspensi jadi seperti mobil Tomika pada umumnya baik untuk pembahasan mobil Volvo ini menurut saya sudah cukup buat anda yang berminat silahkan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih sudah menonton sampai selesai sampai disini dulu video saya hari ini saya dari Smooth Shop pamit undur diri stay tune for the next update jangan lupa untuk memberikan pendapat anda ya guys tentang daikas ini sebisa mungkin akan saya jawab dan jangan lupa di like share dan subscribe salam daikas ter indonesia bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax